Jelang ujian sekolah berstandar nasional, ada yang berbeda di SDN 1 Guru Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Jika biasanya guru yang ada di depan siswa-siswi, kali ini justru anggota TNI dari Kodem 0718 Pati yang nampak memberikan pelajaran tambahan bagi pelajar kelas 6 di SD tersebut. Kedatangan anggota TNI di kelas ini merupakan upaya TNI memberikan motivasi bagi anak-anak dalam kesiapan mengikuti ujian nasional yang akan dilakukan serentak pada tanggal 3 hingga 5 Mei 2018 atau Kamis hingga Sabtu pekan ini. Ilmu yang ditransfer oleh guru kepada siswa mungkin sudah dirasa cukup dalam kesiapan ujian nasional. Maka dari itu memberikan motivasi sangatlah penting dalam meningkatkan semangat siswa jelang ujian nasional. Dalam motivasi tersebut, anggota Kodem 0718 Pati menekankan agar anak-anak mengurangi aktivitas di luar rumah. Perbanyak belajar, serta tanamkan nilai-nilai kebangsaan agar lebih mencintai NKRI. Menurut salah satu siswi SDN 1 Godo, Ulfiatun Khairiyah, mengaku senang dapat motivasi dari tentara dan dipesan agar mengurangi nonton televisi serta perbanyak belajar. Dapat motivasi dari Pak Tentara, senang. Disuruh belajar, berdoa, dan mengurangi menonton TV. Belajar, belajar dan terus belajar. Sementara itu, Serka Alisa Dikin, anggota Kodem 0718 Pati, mengukapkan jelak USBN yang sebentar lagi ini, selain kesiapan belajar, memotivasi anak juga harus diperhatikan. Mengingat jenjang mereka yang akan tumbuh di tahap pendidikan berikutnya, meskipun letaknya berada di pelosok desa, pendidikan harus tak boleh ketinggalan yang ada di kota. Kesiapan mereka menghadapi ujian nasional, jangan sampai walaupun di pelosok, nilainya tidak kalah dengan sekolah yang ada di perkotaan. Karena semua itu punya kemampuan. Yang penting motivasi, keinginan untuk belajar. Karena saya yakin dari pihak guru pun sudah mengusahakan. Semua kemampuannya, semua ilmunya sudah ditransfer kepada murid. Kedatangan tentara memotivasi situasi sewi kelas 6 SDN 1 Godo tersebut, sekaligus upaya mensukseskan program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 101 dalam bentuk non-fisik. Di mana kemanunggalan pengabdian TNI pada rakyat, sebagai upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf pendidikan di pelosok desa di Penjurung Santara.